Oke langsung saja kita menuju ke inti dari video tutorial ini Langkah pertama saya akan memberitahukan bagaimana cara memunculkan penggaris di atas lembar kerja Officework 2016 Langkah-langkahnya sangatlah mudah, sobat kunjungi saja menu yang ada di sini ya, menu view, kemudian berikan saja tanda centang pada option ruler Nah, secara otomatis menu penggarisnya sudah tampil Sekarang kita akan memunculkan garis tepi yang ada di lembar kerja Officework 2016 Klik saja sembarangan entah di mana di sini atau di sini, pilih custom quick account, quick access toolbar yang ada di sini Kemudian pilih advanced dan terus scroll ke bawah terus, nah sampai ketemu menu show text boundaries Kemudian centang ya, pilih oke Nah, garis tepi sudah tampil seperti ini ya Tampak full ya, tampak full Nah, ke bawahnya juga full gitu Tapi ini bohong, sop ya Kalau kita enter, kalau kita enter, enter lagi, enter lagi, enter lagi Enter, enter terus, terus enter, maka garis tepinya akan terlihat sangat lebay ya Atau banyak, garis tepinya sangat banyak seperti ini Nah, bagaimana cara menghilangkan garis tepi yang agak terlalu lebay dan banyak seperti ini Sebenarnya cara ini bisa saja sih tampil seperti ini ya Sobat tinggal ubah template-nya, template Microsoft Officeworknya normal, ini di edit Tapi saya sudah mengeditnya, itu tidak bisa, sop ya Tidak seperti Office di 2013, kita edit, hasilnya bisa, bisa diubah Nah, khusus di 2016 ini Mau kita otak-atik kayak gimana pun, itu tidak bisa, sop Karena banyak orang juga mengeluhkan tentang fitur yang ada di Microsoft Office Tentang garis tepi yang lebay seperti ini Contohnya seperti ini ya, saya tampilkan di forum Officework 2016 Ada permintaan atau ada keluhan dari user ya Pada intinya ini, tolong bawa kami kembali ke klasik teks bondaries Seperti Office 2013 dan Office-Office sebelumnya pada lembar kerja Wordnya Banyak orang mengeluh karena itu cukup mengganggu ya Hingga saat ini, hingga saat ini sejak forum ini dibuka Forum ini dibuka sejak 10 Agustus 2015 ya Sejak tahun 2015 hingga tahun sekarang, 5 tahun sekarang Tahun 2020, pihak Officework yang selaku developer Itu belum memberikan tanggapan, sop Ini masih dalam proses peninjauan Jadi tidak ada solusi untuk menghilangkan garis tepi yang ada rada lebay seperti ini ya Ini memang fitur yang diberikan oleh Office 2016 Tidak bisa dihilangkan Walaupun di otak-atik bagaimanapun tidak bisa dihilangkan Kalau misalnya sobat ingin membuatnya seperti ini Ya cukup misalnya menulis, tekan shift dan enter Nah seperti ini hasilnya, tekan shift dan enter Maka garis tepinya akan hilang Hasilnya akan jadi seperti ini ya Kalau untuk menulis, tekan shift dan enter Tapi kalau misalnya sobat ubah, sobat buka tulisannya di Officework 2007, 2013, atau 2010 Tulisan yang sobat ketik di 2016 ketika sobat menulisnya seperti ini Itu hasilnya akan amburadul, sobat ya Amburadul Nah maka disarankan ketika sobat merasa terganggu dengan fitur yang garis tepi seperti ini Disarankan menggunakan Office 2007 dan 2010 ya Disarankan seperti itu jika tidak ingin terganggu dengan fitur seperti ini Jadi fitur garis tepi ini tidak bisa dihilangkan sobat ya Sobat cari tutorial dimanapun, di tutorial YouTube channel YouTube manapun Itu solusinya sama Sobat harus menggunakan Office 2007 atau 2010 Nah mungkin begitu saja, kita tunggu saja perubahannya Entah mungkin sampai kapan ini kita tunggu Dalam proses peninjauan, belum hilang Mungkin tahu nggak bakalan dirubah ya sama Office Itu udah jadi ciri khas dari Office 2016 Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Jika sobat ingin bertanya sesuatu Atau ingin merequest video tutorial tertentu Atau tuliskan saja komentarnya di bawah video ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe video ini ya Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye